Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sunnah-sunnah di hari Jumat Atau orang yang ingin menghadiri sholat Jumat Sunnah-sunnah ini secara umum di hari Jumat Namun secara khusus Memang bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jumat Karena hari Jumat adalah idul muslimin Hari raya orang muslim adalah hari Jumat Bahkan malam Jumat itu lebih afudal Daripada hari Arofah Malam Arofah Hari Jumatnya lebih afudal daripada hari Arofahnya Karena hari Jumat hari yang mulia Bahkan termasuk daripada Lima malam yang tidak pernah ditolak doanya oleh Allah SWT adalah Malam Jumat Malam istimewa Malam istimewa Makanya disunakan untuk malam Jumatan Tahlilan Ngaji Pengajian Tahlilannya dimana? Tahlilannya kan ngumpul Pengajian, baca maulid Begitu Kemudian juga Selain daripada itu Adalah dianjurkan untuk Melakukan hubungan suami istri Bagi orang yang sudah Bersuami atau beristri Sunnah Ada dalilnya? Ada Ada dalilnya? Ada Itulah Itu katanya mitos Bukan mitos Bukan Emang itu sunnah Dianjurkan Untuk Melakukan hubungan suami istri Baik itu di malam hari Ataupun di Di hari Jumatnya Setelah subuhnya Waduh Begitu Ya beneran Sunnah Ya Begitu Sunnah Karena Beda Hari Jumat itu Dan malam Jumat itu Beda dengan hari-hari yang lain Ya Begitu Bedanya dimana? Lo cari sendirilah Di dalam kitab-kitab Yang menjelaskan tentang Keutamaan hari Jumat Beda Makanya dianjurkan Untuk menikah di hari Jumat Ya Sunnah Menikah di hari Jumat Ya Kalau seandainya Ternyata nikahnya Bukan hari Jumat Ustaz Yaudah Lakuin lagi Begitu Lakuin lagi Hari Jumatnya Begitu Al-Ruslu Yang pertama adalah Mandi 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 Man-Rusla Wartasala Barang siapa Yang mengajak Mandi Dan mandi Ngajak mandi Berarti Ngajak istri Istrinya mandi Bikin orang Mandi Ya Sampai gak maksudnya Ngajak orang Mandi Siapa yang diajak Mandi Istrinya Kok istri bisa mandi Iya Ngahubungan sama istri Yang masih Mandinya Itu bagi orang Yang sudah bersuami Istri Kalau orang yang Belum bersuami Bagaimana Atau orang yang Belum beristri Bagaimana Yaudah Mandi sendiri Ya Ama mandiin Mandiin apa Mandiin Nyuci baju Mandiin Baju Iza Hadukumul Jumat Faliaktasil Kalau salah satu Daripada kalian Datang Salah Jumat Mandi Dalam hadis Wajibun Ala Kulli Muhtalimin Mandi Jumat Hukmi Wajib Atas orang Yang Junub Junub Berdua Bukan Junub sendiri Yang dimaksudnya Junub berdua Dua Suami Istri Makanya Sunnah Menggauli Istrinya Di malam Jumat Atau di hari Jumat Istri Juga disunahkan Untuk berdandan Sewangi-wanginya Secantik-cantiknya Ya Begitu Kalau emang wajahnya pas-pasan Ya gak apa-apa Begitu Gak bisa dibaksa Begitu Yang penting Menarik Menarik siapa? Menarik tangan suami Tangan suami Begitu Menarik lah intinya ya Begitu Sunnah Berdandan Berdandan Kalau seorang suami Berdandanya Untuk Menghadiri Solat Jumat Ya Tapi kalau seorang istri Berdandanya Untuk Malam Jumat Beda ya? Begitu Sama-sama berpahala Sama-sama berpahala Kalau suami Berdandanya Untuk menghadiri Solat Jumat Tapi kalau Istri Berdandan Untuk Didatangi Orang yang akan Solat Jumat Begitu Beda ya? Zadan Nasai Huwa yaumul Jumat Itu hari Jumat Jumat Hakuna ala Kuli muslim Ayaktasila Fikuli sabati Ayam Yauman Wajib Bagi seorang muslim Mandi Setiap tujuh hari Itu satu kali Satu hari mandi Wajib Minimal nih Wajib Mandi Mandi Wajib Waduh Hakuna ala Kuli muslim Aniaktasila Fikuli sabati Ayam Yauman Wajib Atas seorang muslim Ya Untuk mandi Setiap tujuh hari Berlalu Satu hari Jangan sampai Tujuh hari Tidak mandi Wajib Lemes Sakit Semakin banyak mandi Semakin sehat Semakin sering Mandi Semakin sehat Kalau orang Tidak sering mandi Berarti Penyakitan Ya Penyakitan Kalau penyakitan Gimana Ya siapin Kain Khafan Begitu Mahjib Mandi Seminggu Satu kali Kali itu Hari Jum'at Hua Yawmul Jum'at Katanya Hadis Suf ini Suf Suhul Bukhari Suhul Bukhari Disebutkan Dicebutkan Hakkun Ala Kuli Muslim Ayikta Silafik Kuli Sabati Ayyam Yauman Satu hari Wajib Mandi Ya Begitu Makanya Terlalu Ya Sangat terlalu Seorang Suami Yang tidak Menggauli Istrinya Minimal Seminggu Sekali Begitu Minimal Itu Kalau orang Paling Lemes Paling Kagak Kuat Begitu Kalau bisa Minimal Kurangnya Tujuh malam Tujuh Empat malam Sekali Makanya Kenapa Seorang Laki-laki Itu Diperbolehkan Untuk Menikah Sampai Empat Sampai Empat Aja Ada Hikmah Ya Biasanya Seorang Perempuan Perempuan Itu Memang Siap Kapan Aja Dimana Aja Siap Dia Masalahnya Laki-lakinya Ya Dan Sudah Tidak Tahan Lagi Apabila Sudah Empat Malam Berlalu Daripada Kehidupannya Namun Tidak Dapat Suaminya Makanya Kan Disunakan Dibolehkan Diperbolehkan Untuk Sampai Empat Jadi Malam Jadi Ditinggal Oleh Suaminya Hanya Tiga Malam Yang Empat Malam Dia Mendapatkan Giliran Lagi Terus Begitu Datang Lagi Ke Empat Malam Itu Emang Apa Namanya Hukumnya Seperti Itu Biasanya Seperti Hikmahnya Seperti Itu Hikmahnya Makanya Seorang Istri Yang Belum Suaminya Belum Berbagi Sama Orang Lain Apa Kasih Ajakin Setiap Malamnya Ajakin Setiap Malam Setiap Malamnya Jangan Cuma Empat Malam Sekali Seminggu Sekali Bukan Ustaz Enggak Kuat Beliin Madu Ya Begitu Kalau Lunya Yang Enggak Kuat Cariin Madu Kalau Lakinya Enggak Kuat Beliin Tapi Kalau Lunya Perempuan Enggak Kuat Melayani Suami Yang Begitu Cariin Sama Sama Madu Kegunanya Sama Kegunanya Sama Membantu Kalau Suaminya Enggak Kuat Beliin Madu Konsumsi Madu Kalau Memang Istri Enggak Kuat Berarti Cariin Madu Faham Malam Jumat Malam Jumat Gara 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 Memang Disunakan Untuk Mandi Dari Jumat Disunakan Untuk Mandi 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 Jangan Lupa Mandi Jangan Juga Membikin Orang Mandi Dalam Riwat Man Rasalah Waktas Salah Diam Mandi Juga Ngajak Orang Mandi Hari Jumat Itu Hari Semangat Hari Jumat Itu Hari Semangat Kenapa Karena Kalau Yaman Sekarang Hari Sabtu Hari Minggu Libur Jadi Vek N Jadi Semangat Biasanya Seperti Itu Gara Gara Mandi Makanya Seorang Perempuan Itu Kalau Dia Bersuami Pendekin Rambut Pendekin Rambut Biar Tidak Ngabisin Sampu Seorang Istri Kalau Dia Bersuami Pendekin Rambut Kenapa Mendekin Rambut Agar Nggak Ngabisin Sampu Gampang Kering Jadi Mandi Kapan Aje Bisa Nggak Ngeringin Dulu Rambut Nggak Usah Karena Pendek Dan Lebih Semangat Lebih Semangat Dalam Bekerja Dalam Penelitian Rambut Panjang Amat Rambut Pendek Perempuan Yang Memiliki Rambut Panjang Amat Perempuan Memiliki Rambut Pendek Itu Lebih Kreatif Rambut Pendek Lebih Kreatif Perempuan Yang Memiliki Rambut Pendek Jiwanya Energic Sehat Beneran Ini Beneran Begitu Energic Sehat Kalau Rambut Panjang Yang Dipikirkan Hanya Rambut Nye Begitu Alakul Hal Lanjut Watan Diful Jasad Dan Membersihkan Jasad Badan Itu Dengan Sampu Kepalanya Disampuin Rambut Botak Disampuin Enggak Kepala Rambut Disampuin Badan Disabunin Begitu Sunnah Memakai Wawangian Ketika Mandi Biar Bersih Termasuknya Adalah Sabun Begitu Kalau Saya Enggak Punya Sabun Ya Mandi Mandi Yang penting Mandi Jadi Mandi Dengan Sabun Tidak Melazimkan Mandi Enggak Enggak Pakai Sabun Itu Mandi Juga Karena Mandi Adalah Mengguyur Seluruh Badan Dari Ujung Nambut Sampai Ujung Yaki Namanya Mandi Memakai Sabun Biar Wangi Kerak 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 Dan Memakai Pakaian Putih Ini Santri Sholat Jumat Pakai Baju Iju Rame Banget Di jalan Iju Iju Begitu Gak 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 Rame Pakai Baju Putih Sunnah Memakai Baju Pakai Baju Putih Sebaik Baik Baju Kalian Adalah Baju Putih Orang Mati Kalian Dengan Kain Putih Baju Putih Jangan Hitam Iju Coklat Biru Jangan Tapi Baju Putih Peci Putih Gamis Putih Sarung Putih Selana Putih Selana Dalam Putih Sendal Putih Kalau bisa Cincin Pakai Putih Putih Semuanya Putih Tapi Tidak Bisa Merubah Wajah Yang Hitam Tapi Tidak Bisa Merubah Wajah Yang Tapi Hatinya Ber Versi Putih Itu Lebih Utama Begitu Dalam Riwayat Kemudian Nanti Watibunin Wajah Pakai Minyak Wangi Minyak Wangi Dipakai Biar Wangi Kalau Tidak Ada Beli Ini Minyak Wangi Kelas Rendah Ini Kelas Tinggi Promosi Biar Wagi Pakai Minyak Wangi Banyak Manfaat Minyak Wangi Imam Syafi Bula Mengatakan Yang Bajunya Bersih Wangi Maka Dia Hilang Sumpeknya Kenapa Ini Sumpek Karena Baju Ini Kotor Bahkan Termasuk Daripada Perkara Yang Bisa Menambahkan Kecerdasan Seseorang Mantobari Ruhu Zada Akluhu Yang Baunya Wangi Maka Akalnya Cerdas Pikirannya Cerdas Paham Pakai Minyak Wangi Pakai Minyak Wangi Jangan Pelit Ini Satu Tetes Satu Seribu Aduh Ngada Ngada Pakai Minyak Wangi Pakai Minyak Wangi Ketika Memakai Minyak Wangi Apakah Disunahkan Baca Salawat Enggak Disunahkan Tapi Boleh Baca Salawat Kenapa Karena Mengingatkan Kepada Rasulullah Manusia Paling Wagi Di Dunia Salawat Allahumma Salim Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Ada Berapa Itu Empat Alhamdulillah Banyak Banget Jatuh Ya Begitu Ya Faham Ini Ya Begini Ba Faham Ini Jadi Dianjurkan Untuk Memakai Pakaian Putih Dan Juga Wawangian Ya Man Nazufa Sawbuhu Man Nazufa Sawbuhu Qalla Hammuhu Waman Toba Rihuhu Zada Akluhu Yang Baunya Wangi Maka Akalnya Pertambah Terdas Begitu Kalau Seorang Laki-laki Yang Paling Afdhal Minyak Wanginya Adalah Ma Zahara Rihuhu Wa Khafi La Nuhu Gak Ada Warnanya Kelihatan Warnanya Gak Kelihatan Ya Tapi Wangi Ini Seorang Laki-laki Wati Bun Nisab Kalau Buat Perempuan Bagaimana Ma Zahara La Nuhu Wa Khafi Rihuhu Ya Yang Kelihatan Warnanya Tapi Tidak Ada Baunya Maksudnya Bagaimana Perhiasnya Berhias Seorang Perempuan Kalau Sudah Bersuami Ya Kalau Sudah Bersuami Maka Hina Dihias Hiasin Ada Baunya Gak Tapi Terlihat Cantik Gak Iya Maka Hina Bagi Yang Sudah Bersuami Yang Belum Bersuami Tunggu Dulu Tunggu Jodhonya Tunggu Jodh Yang Datang Ini Buat Laki-laki Yang Mandi Di Hari Jumat Memakai Baju Yang Paling Bagus Yaitu Warna Putih Kemudian Memakai Minyak Wangi Yang Paling Wangi Minyak Wangi Yang Paling Wangi Bukan Bangga-banggaan Emang Malaikat Suka Wangian Ke Masjid Tempat Yang Suci Yang Wangi Banyak Malaikatnya Jangan Pakai Bau Yang Tidak Sedap Kemudian Didatang Jumat Kemudian Tidak Melewati Orang-orang Kemudian Disolat Dengan Mendengarkan Khutbah Menjadi Penghapus Dosa Antara Jumatnya Dan Jumat yang akan Datang Begitu Bagi Seorang Perempuan Yang Ajus Nenek Boleh Datang Jumat Dengan Syarat Satu Izin Dari Suami Kemudian Tanpa Wangian Tanpa Perhiasan Itu Diperbolehkannya Seorang Nenek Nenek Atau Ibu Menjalankan Sholat Jumat Boleh Tidak Dilarang Yang Larang Ketika Membuat Fitnah Begitu Itu yang Selanjutnya Kemudian Yang Selanjutnya Berpagi Berpagi-pagian 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 Datang Menuju Kemes Masjid Dari kapan Min Fajri Dari mulai Fajar Setelah Mandi Dan Berdua Mandi Bersegera Untuk Mendatangi Sholat Jumat Jadi Wangi Pakai Mandi Pakai Wangian Pakai Baju Putih Kemudian Minyak Wangi Kemudian Jalan Pagi-pagi Kemana 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 Kemesjid Bukan Kemana Lagi Bukan Salah Salah Tujuan Anda Di Sebelah Kiri Sandah Salah Jalan Kalau Kekanan Menambahkan Bacaan Kur'an Dan Zikir Yang perlu Dibaca Di malam Jumat Baca Zikir Baca Salawat Istighfar Dalam hadis Salah Menyampaikan Bersabda Bahwasanya Perbanyak Bersalawat Atasku Di malam Jumat Dan di hari Jumat Banyak Banyakin Salawat Karena Salawat Maksud Zikir Allahumma Menyebut Nama Allah Munajat Minta Kepada Allah Doa Salli Ala Muhammad Jadi Ada Zikir Bukan Zikir Kepada Allah Tapi Zikir Menyebut Nama Rasulullah Doa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Memintakan Rahmat Untuk Rasulullah Yang Kembali Manfaatnya Kembali Kepada Diri Sendiri Baca Salawat 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 Sambil Nunggu Suaminya Dateng Dari Majlis Disiap Siap Dulu Allahumma Salli Wala Sayyidina Siap Siap Baca Salawat Salawat Di kamarnya Bukan Dengerin Nyanyi Nyanyian Bukan Baca Salawat Di kamarnya Sambil Nunggu Lama Dihitung Seribu Seribu Kali Baru Dateng Berapa kali Salawat Seratus Berapa Dua ratus Seribu Waduh Dateng Mulai dari Abish Isha Sampai jam Dua belas Paham Nih Wasunnatal Khutbati Biling Nuswati Wasunnatal Khutbati Biling Nuswati Wal Khufu Fitahyati Shorati Kemudian Wasunnatal Khutbah Biling Nuswati Apa Maksudnya Disini Ketika ada Khutib Sedang khutbah Maka Disunahkan Untuk Insot Diem Wasunnatal Khutbati Biling Insot Maksudnya Kesunahan Mendapatkan Pahala Khutbah Mendengarkan Khutbah Itu Dengan Diem Maksudnya Wasunnatal Khutbati Biling Insot Kita Mendapatkan Pahala Dengan Adanya Orang Khutbah Adalah Kita Mendengarkan Orang Khutbah Tersebut Dapat Pahala Wal Kifu Fitahyati Shorati Kalau Seandainya Sedang Ada Orang Sedang Khutbah Maka Kita Dateng Percepat Untuk Tahiyat Masjid Kalau Kalau Memang Di Dalam Masjid Permasalah Kadang Orang Datengnya Di Luar Di Jalan Khutbah Ada Khutbah Jangan Sholat Karena Tidak Ada Tahiyat Masjid Langsung Duduk Duduk Karena Bukan Masjid Kalau Di Jalan Tapi Kalau Bisa Masjid Disunahkan Tahiyat Masjid Dengan Sesingkat Mungkin Faham Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghancurkan Kepada Kita Untuk Bersegera Untuk Mendatangi Sholat Jumat Bersegera Apabila Sudah Selesai Sholatnya Fantasyiru Fil Ardi Fantasyiru Fil Ardi Wabtahu Min Fablillah Setelah Sholat Jumat Maka Lanjutkan Kerja Nyari Duit Nyari Rizanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fantasyiru Fil Ardi Mau ngapain aja deh Yang berni pergi Mau Sholat Rahim Mau Berdagang Mau Apa namanya Jualan Silahkan Monggo Wabtahu Wabtahu Fadilillah Cari Anugerah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Rizki Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lebih Menekankan Wazkur Allah Kathira La'alakum Tuflihun Jangan hanya sekedar Nyari Duit Tapi Berbanyaklah Zikir Agar Engkau Tuflihun Berhasil Di dalam Apa yang Engkau Cita-citakan Tersebut Nanti Pengen Dagangannya Laris Zikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pengen Rizkinnya Banyak Zikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pengen Cepat Laku Zikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terlebih Di Saatul Fatimiyah Yaitu Saat-saat Setelah Selat Asar Sampai Maghrib Yang disebut dengan Saatul Fatimiyah Dianjurkan untuk Membaca Salawat Allah Masholli Ala Zidak Muhammadin Abdika Rasulikan Nabi Lumi Walil Sobhi Wasallim Taslimah 80 kali Atau 100 Kali Barang siapa Dalam riwayat Yang membaca Salawat tersebut Allah Masholli Ala Sida Muhammadin Abdika Rasulikan Nabi Lumi Walil Sobhi Wasallim Taslimah Di Hari Jumat Setelah Asar Maka Diampuni Dosanya Selama 80 Tahun Diampuni Dosanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Seperti Itu Karena Juga Di Jumat Ada Satu Waktu Apabila Dia Berpas-pasan Dengan Waktu tersebut Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasti Akan Dijabah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dikobulkan Nanti Minta Apa Nanti Punya Hajat Apa Punya Hajat Apa Sampaikan Sampaikan Tunggu Waktunya Dari Sasar Sampai Maghrib Kalau Pengen Benar-benar Dikobul Allah Subhanahu Wa Ta'ala Punya Hajat Ini Waktu Yang Sudah Pasti Ada Di hari Jumat Dan Para Ulama Mengatakan Waktu Itu Yang Lebih Ditarjihkan Diongulkan Untuk Ada Waktu Satu Lijabah Adalah Antara Asar Dan Maghrib Duduk Saat Asar Berjamaah Kalau Memang Bisa Kefakhriah Hadiri Hadirah Syekhub Bakar Bin Salim Kemudian Lanjutkan Baca Zikir Baca Al-Quran Munajat Minta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah Dikobulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Terbenam Matahari Melainkan Sudah Tercapai Apa Yang Diinginkan Tidak Terbenam Matahari Melainkan Terwujudkan Cita-citanya Begitu Siapa yang bilang Bukan aneh Rasulullah S.A.W. Bilangkan Ada satu waktu Tidaklah Seorang Muslim Berdoa Di waktu tersebut Melainkan Istajaballahu Tidak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengkabulkan Doanya Jadi Tidaklah Terbenam Matahari Melainkan Terkabulkan Doa Orang tersebut Wallahu Alamu InsyaAllah Dalam pertemuan Kedatangan Kita bahas Sholatul Aiden Sholat Hari Raya Dibedakan Sedikit Dengan Arkanus Sholah Atau sholat-sholat Farudu yang lain Karena memang Ada tata cara Dan juga Kesunahan-kesunahan Yang perlu Dilakukan Dalam sholat-sholat tersebut Sehingga Dabat khusus Menjalankan Tana sholat Jumat Kemudian Sholat Aiden Sholat Idul Fitih Kemudian Sholat Kusuf Sholat Gerhana Dibedakan Karena ada sedikit Tata cara yang berbeda Dari arkanus sholah Tersebut Gitu Taham Wallahu'alam Sholat Dibedakan Dibedakan